Intro Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan selamat malam Kita bertumpah lagi dalam merenungan tengah minggu malam hari ini Malam hari ini saya akan membawa sebuah cerita Mengisahkan tentang seseorang yang menjadi berkat di tempat dimana dia berada Sebut namanya Robert Raffel Dia tinggal di salah satu komunitas yang paling terisolasi, terlupakan dan tak berdaya di Amerika Kawasan kumuk Distrik Pittsburgh Hill merupakan daerah tidak hanya miskin namun juga sudah sangat rusak Katanya orang-orang di sana hidup dengan mengandalkan kupon kesejahteraan dari pemerintah Dan juga menjual obat bius Tidak ada yang baik dari tempat itu Tidak baik untuk kehidupan, untuk membesarkan anak-anak Dan juga tidak baik untuk bisnis Robert Raffel melihat kondisi ini dan bertekad bahwa dia mau melakukan sesuatu bagi lingkungannya Di lingkungan yang menakutkan dan sekaligus memindikan itu Yang merencanakan akan mendirikan sebuah usaha simpan pinjam bagi rumah tangga-rumah tangga di sana Maka dia menyampaikan gagasannya itu kepada teman-temannya Banyak orang yang mendengarnya tidak percaya akan rencana tersebut Bahkan mereka yang mengenangnya mengatakan bahwa ia sudah gila Bahwa rencananya ideal tapi tidak mungkin terwujud Bahkan ketika dia mengajukan izin kepada pemerintah federal Pegawai di sana mendesak dia untuk pindah ke lokasi yang lebih baik Namun Raffel menolak Rencananya tetap tidak berubah Apapun kata orang Ia meneruskan rencana gilanya tersebut Dan yang lebih mengherankan Rencana itu Ada rencana simpan pinjam bagi rumah tangga di air tersebut Dan ditujukan kepada nasabah-nasabah Yaitu para pemukim Orang-orang yang tidak akan mungkin memperoleh kredit di tempat lain Padahal isimu yang membedakan bank milik Raffel dengan bank-bank lainnya Bank Raffel tidak hanya sekedar memberikan pinjaman finansial Begitu saja Melainkan juga memberikan perhatian kepada orang-orang yang memincap uang di sana secara pribadi Katakan misalnya begini Bila mereka tidak mampu membayar pada waktunya Ia akan datang mengunjungi rumah orang-orang tersebut Untuk membantu mereka menghitung ulang anggaran Dan menantang mereka untuk memberi keteladan Akan tanggung jawab keuangan bagi anak-anak mereka Robert Raffel mengatakan Bahwa dorongan untuk memiliki rasa hormat kepada diri sendiri Dan sikap tanggung jawab ini merupakan kunci untuk menolong orang-orang yang berkekurangan itu Menurut dia Itulah satu-satunya cara untuk memutuskan lingkaran kemiskinan mereka Sedekah mungkin baik Namun memperbudak orang-orang Lebih baik lagi mengajarkan mereka Bagaimana caranya mengelola dan memperluas sumber-sumber keuangan Membantu membebaskan mereka Bukan saja menolong mereka mengenai masalah finansial dan tanggung jawab moral Namun ia juga memberitakan klien-kliennya tentang kebebasan rohani Maka ia mengajarkan mereka tentang Kristus Tentang keselamatan kepada Kristus Tentang bagaimana mereka bisa memperoleh keberdekaan secara rohani di dalam Kristus Namun Hal yang paling penting dari imannya adalah Apa yang dia lakukan Bukan apa yang dia katakan Tindakannya bergaung Dan bersuara lebih besar Daripada kata-kata yang dia ucapkan Dan ia mengumumakan alasan mengapa dia melakukan semuanya itu Bagi saya katanya Menjadi orang Kristen adalah masalah ketakatan Dan itu berarti membantu orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan pimpinan roh kudus Baginya Menjadi berkat dimanapun dia berada Adalah sebuah panggilan dari Allah Untuk dia hidupi Untuk dia jalani Dan untuk dia lakukan Saya mau mengatakan Tidak ada seorang Kristen pun yang boleh mengabaikan Panggilan seperti itu Untuk menghadirkan berkat Bagi orang sesamanya Dimanapun dia berada Kata-kata ini mengingatkan saya Sebuah ayat Alkitab Yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus Dalam Efesus 2 ayat 10 Bunyinya demikian Karena kita ingin buatkan Allah Diciptakan oleh Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Dia mau supaya kita hidup di dalamnya Robert Raphael Sudah menaapi panggilan untuk menjadi berkat Ia taat kepada panggilan Tuhan Dan menjadi berkat Di dalam kehidupannya Bagi lingkungan dan bagi sesamanya Dimana dia berada Saya berharap Berkat itu Juga mau anda bagikan kepada orang-orang lain Anda dapat melakukannya Ketika anda memenuhi panggilan Ketika anda memenuhi panggilan Dari Tuhan Untuk menghidupi firmannya Untuk menghidupi panggilannya Dan melakukan sebuah tindakan Tindakan yang diperlukan Agar berkat-berkat Tuhan Yang Tuhan sudah berikan kepada anda Bisa dirasakan dan dialami oleh sesama anda Dimanapun anda berada pada saat ini Selamat menjadi berkat Dari Tuhan Buat sesama anda Tuhan memberkati